Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Omobi Ini adalah Bullying RIV kami Topik video ini sebenernya bukan Bullying RIV Tapi bannya Ini bannya adalah Ban Delium, kami sudah ganti Pake velg 14 inch Dan ban ini ternyata sangat cocok sekali Secara ukuran sangat cocok sekali Dan secara performance juga Hmm, kita coba jalan ya Secara ukuran memang beda jauh sekali Dengan standarnya Bullying RIV Bullying RIV itu velgnya aja 12 inch Bannya tentu kecil juga Ini velg 14 inch Bannya ini yang terpasang 165 Tebal 55 14 inch Jadi secara mobil rasanya Itu lebih besar Lebih besar jadi kalo misalnya kita kena Batu gitu Misalnya batunya segini Pake velg ban standar Bullying Itu akan terasa sekali Dibandingkan dengan Pake sekarang yang diameter keseluruhannya Itu lebih besar Dan pasti memberikan kenyamanan yang lebih Nah Tadinya kami underestimate Ban Delium apa itu Tapi akhirnya kan kami sudah ke pabriknya Dan kami sudah coba di mobil ini Kami sudah pasang Ini rasanya jauh sekali Jauh sekali lebih enak Dibandingkan dengan ban standar Bullying RIV Ini suaranya lebih kecil ya Ada suara sedikit tapi jauh lebih kecil daripada standarnya Bullying RIV Dan kenyamanannya ya selain karena diameter besar Dan ini lebih nyaman Dan yang pasti juga karena lebar Gripnya itu jauh lebih baik daripada standarnya Bullying RIV Nah sekarang kita ke topik video ini Topik video ini adalah mobil yang sangat spesial Lawannya Bullying RIV Bullying RIV itu sangat hemat Karena ini adalah mobil listrik Nah yang mobil satu lagi ini adalah mobil yang besar Yang sangat boros sekali Yes Sangat Ini dia mobilnya Ini dia mobilnya Lexus LX570 Ini mobil sangat nostalgic sekali Kami dulu pernah pakai ini Tahun 2011 Tapi beda sama yang ini Dulu yang 2011 itu sudah facelift grillnya itu Agak sampai ke bawah sini mulai ke arah middle grill Kalau ini grillnya masih di atas saja Ini tahun 2009 Cuma pasti rasanya masih sama Nah kita mau coba Bannya ini sekarang ban yang terpasang udah jelek Kita mau pasang bandelium Tapi bandelium yang ini spesial Nah ini adalah bandelium AT Yang kembangnya itu sangar Nanti pas ganti band Kami bahas lagi bandnya Wah naiknya Kangen sekali nyetir mobil ini Ini belakang bawa band itu jadi bunyi Ngengok-ngengok Kangen sekali nyetir mobil gede ini Ya buat anda yang nanya Lexus Apa Land Cruiser VXR ada dimana Lagi kerja Di lapangan ya Nah ini kita Lewatin satu jalan Musuhnya Suatu Land Cruiser Atau Lexus LX Yaitu jalan gang Gang sempit Dek-dekannya ada gitu Lucu Dan ini bener-bener lawannya Bullying RV Bullying RV itu adalah mungkin mobil teririt di Indonesia sekarang secara rupiah per kilometernya Ini ya mungkin ini bukan mobil yang terboros Secara rupiah per kilometernya Tapi Mesinnya adalah 5700 cc V8 Hmm Hau sekali Ya kami pernah ngisi mobil ini dulu ya Tahun 2011 Full tank itu lebih dari 1 juta rupiah Untuk Karta Max Plus aja Ini adalah mobil yang spesial Kami dapat pinjaman dari Daryl's Auto Suatu showroom Pilihan mobil mereka tuh banyak ya Mereka bilang stok mereka tuh ada 70 mobil Ini Instagramnya Karena ini mobil spesial Sepertinya kami akan buat Video khusus di channel Motomobi Untuk review Di Used Car Review Nah sekarang Ini dia bandar Sudah terpasang Wah ya Sangarnya cocok sekali dengan mobil ini Lihat tuh Kembangnya Kembangnya ini luar biasa Luar biasa Karakter mobilnya Jadi keluar sekali Pake ban begini Oke sekarang udah gelap Ya kami sudah tidak sabar besok pagi Karena besok pagi Akan kami bawa mobil ini Offroad Kita coba bannya Wah Bannya ternyata Enak Kok bisa begini ya Padahal bergerigi gigi gitu Harapan kami tadinya berisik gitu ya Dan keras Tidak sama sekali Sama sekali tidak keras Ya sebenernya tekanan angin kami Ini isinya agar sedikit lebih rendah Daripada standarnya Karena mau Nyobain offroad Tapi tingkat kebisingannya lu Itu di 80 km per jam Dibantu juga karena ini adalah Lexus ya Peredaman suaranya lebih bagus Tapi Ada terdengar suaranya sedikit Coba Sedikit sekali Tidak sebanding dengan tampang bannya Tampang bannya itu sangar yang Kayaknya bahkan berisik sekali di jalan asfal seperti ini Ternyata tidak Ini di 80 km masih oke sekali Oke nanti kita coba kecepatan lebih tinggi lagi Kalau tidak padat Nah sekarang kita pindah ke jalan beton Di 80 km per jam Suaranya lebih keluar Tapi masih Oke sekali Dibandingkan dengan bentuknya Kita lari 100 dikit Kumpung Betonnya masih ada Nadanya lebih tinggi Derungannya Nah begitu Indah ke asfal Berkurang Tapi berkurang gak banyak Dan ini bunyi-bunyi yang masih Masih oke lah Untuk ukuran ban seperti ini Ini adalah ban AT Bentuknya seperti MT Tapi apakah bisa Offroad seperti MT Sekarang kita coba offroadnya Pak Gedangan Masih tanah-tanah biasa Ngomong-ngomong tuh di belakang tuh Mobil CX Car kita Starguser X Kita mau coba offroad kan juga Dikit-dikit ya Nah kami sudah membuat Video reviewnya Di channel Motomobi Gak tau mana duluan yang keluar Video ini duluan Apa itu duluan Silahkan cek Full review Lexus LX570 Pada video ini Khusus ngomongin Dan Dan Offroad Jadi bagian offroad LX570 Ada di Video ini Ada bintang tangguhnya Terima kasih Ayo om Adem 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 ya Adem Om Ya Ban baru nih om Wah ini dia nih Delium Terra Raider ATX Jadi AT yang lebih mengarah ke MT AT mengarah ke MT Di jalan naspal itu lebih halus daripada MT Lebih halus Tapi X itu asumsinya dia bisa dipakai agak ekstrim Lebih ekstrim dibanding dengan AT biasa Hmm Sidewallnya kenapa begitu ya Sidewallnya ini Dia bisa Nah ini Kayak Spiderman Oh Buat geru samping Geru samping Hmm Kerennya sidewallnya ya Iya Sangar gitu jadinya Sepertinya dia Lebih medium ke hard ya Medium ke hard ya Ya kalau lihat dari sidewallnya Yang ada seperti ini Dia gak mungkin soft banget Kalau soft dia Gak akan kuat nih Kalau misalnya Dengan sidewall begini Hmm Kalau versi gue ya Versi gue ini Dia ada sidewallnya dibikin begini Pasti Komponnya agak Medium ke hard lah ini Oke Dan ini Celah-celahnya tuh Iya ini kalau lihat dari Gripnya Eh apa namanya Kembang Kembang Indonesia banget Kembangnya itu Agak ekstrim nih Agak ekstrim Tapi ini biar lebih gampang Kita Tekanan angin berapa 26 26 Ini om Kita Tingin dulu Oh Iya Wih Ini penometic berarti ya Hidrolik ya Hidrolik 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 dia gak pake balon Iya Hidrolik 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 Mantanannya lebih gampang Daripada balon Oh iya Iya Lebih gampang Gatau deh kalau ini rusak Gampang lah hidrolik Tinggal cari alat berat aja Pasti spare partnya mirip Nah kan lebih sangar kan mobilnya kan Iya Ini udah maksimum Maksimum Jadi cuma ada 3 level ketinggian Oh Cukuplah buat kita siksa dikit Penasaran juga nih sama Iya makanya nih ban Masih bisa Sebetulnya Lebih larinya ke MT Kalau liat Iya kalau liat gini Kayaknya MT ya Iya MT yang nyamar kayaknya MT nyamar jadi at Iya om kita coba Tanyakan apa om Itu kita coba yang kering dulu Yang belum pernah dilewatin mobil Oh Itu ada Ada belum pernah dilewatin mobil Dan ini Lu betul lagi kering banget nih Lagi musim panas kan Pengen penasaran nih Dia kayak apa gripnya Kita gak usah naik sampai atas Kalau bisa naik sampai atas lebih bagus Cuman Turun aja Jangan turun Ini gembur banget kan bisa Ambil gitu gak Ini karena gembur Pengen tes gripnya Bannya Kita gak usah pake ancang-ancang Pelan aja Crawlingnya kayak apa dia Ini kan karena gembur Pengen tau Ban itu Kan keliatan tuh Iya iya Enggak kebalik kesana gitu Enggak Kebalik juga kebawah om Enggak ke atas Yaudah Kita coba ya Tapi coba yang enteng dulu sebentar Tes dulu Tes dulu Tes yang ini dulu Kenapa yang ini dulu Karena ini gembur Pengen tau Kalau ini Oke banget Tempat lain lain sih aman Makanya yang ini dulu Yang gampang dulu Yang gampang Oh yang gampang Kan takut om Coba ini mobil baru dipegang Dua hari Jangan mode yang paling pintar om Kenapa Kalau paling pintar Gak keliatan dia ngegripnya yang seada-adanya Kita semanual-manualnya Jadi keliatan banget Bannya ngegripnya gimana gitu om Suspensi comfort Soft atau sport Comfort aja Gampuk dikit Asik Comfort Sebenarnya udah paling tinggi Oke Tes pertama ya Udah vlogger itu begitu di Kalau remnya kita kurang dalam Dia akan maju Coba om ya Tanpa ancang-ancang ya om Ya pelan dulu Oke Setir ke kiri dikit Sip Oke Coba kita lihat Ini angin 26 ya Ya angin 26 Gak keliatan apa-apa di depan Oke udah slip Masih ngegas Udah slip Gasnya Segitu aja om Tahan disitu aja Dia mau naik gak Mau lu dia Aduh RPMnya paling cuma 1200 Iya tapi ngegripnya oke loh Gripnya oke Di tanah gembur gini Enggak gak ada usahanya sama sekali Cuma nginci ke sedaleman aja Ayo coba lagi Puter Turun ya sekarang turunnya Turun ya Turun ya Engine brake aja ya turunnya Apa Muter balik Engine brake aja Ini kecepatannya segini engine brake Oh ACnya matiin Dia gak ngerem sama sekali Itu kayak gitu om Ban belakangnya Sempet slip Tapi dia garuk om Garuk Garuk Yang belakang garuk Walaupun dia kan harusnya Bannya kan agak ngangkat ya Dia gak ketekan sama bodi Itu garuk tadi barusan ban kiri belakang Artinya bagus atau jelek Bagus Kalau dia cuma sliding Kan tadi sempet Itu dia garuk tuh Berarti ban nya gak licin Di tanah kering Dia ngasih nahan Dia garuk tetep Garuk tanah Berarti gue penasaran yang itu Aduh Yuk Penasaran gue Pelan ya Pelan Kalau bisa sampai atas Sampai atas Tapi nanti mundur lagi aja Serem amat sih Gue penasaran sama gripnya nih Seatbelt udah kan? Udah Bentar Kalau kenapa-kenapa Kalau mau keluar dari seatbelt Karena kalau miring Pasti seatbelt yang kunci Joknya dikebelakangin Baru seatbeltnya bisa dibuka Just emergency Serem amat Ya oke Oke Pelan-pelan crawling Oh iya Ini mobil Belum ada hill start assistnya Jadi kalau dilepas rem Dia mundur Udah satu ya Satu Loh Traction controlnya hidup lagi Matiin Terus Belakang aman Nggak bentuk Terus Mana dia yang slip Terus Terus Kok nggak ada slip-slipnya? Takut robo deh tanahnya om Nggak aman Tenang Robo ke bawah Nggak ke bulan Terusin om Terusin dikit Dikit aja dikit Udah Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Kok nggak ada slip-slipnya? Ini traction control hidup jangan-jangan He? Nggak mati Mati Oke Stop Nggak slip sama sekali tuh? Iya makanya Ini Tanahnya tanah gembur nih Belum pernah dilewatin mobil Dan kering Iya Harusnya lebih slip dari yang sebelah tadi Terus Kok bisa gitu? Berarti bannya bagus Tekanan anginnya sesuai juga Tidaknya Iya 26 nih Kita mundur nih Mundur-mundur Mundurnya pakai air sambil di rem pelan Aduh-aduh Remnya jadi effort sekali Iya Pakai air sole-nya Kalau netral mungkin nggak effort Ke kirin Ke kirin Dikit balas kanan Bodinya nggak bentuk sama sekali ya? Pas Overhang-nya Overhang-nya pas Adonannya 2850mm Ininya Wheelbase Band depan tadi kan merosot Iya Dia merosotnya Bawa Bawa tanah Bawa tanah Berarti dia garuk Digaruk tanahnya Kalau bandnya halus Licin Dia begitu merosot Nggak bawa apa-apa Oh Itu Bawa ke bawah tuh Band kanan tadi Pelan ya Pelan ya Iya ini pelan Ikuti tangan Pelan Pelan Nggak longsor kan nih ya Aman Seberapa jauh tuh kirinya tuh jeblosnya Gampang Gampang sama Tom Enak ya Bannya Bannya apakah karena mungkin mobilnya berat ya Jadi dia Apa ya Menyesuaikan Bannya tuh empuk Elastis 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 banget Jadi nggak kayak Kompon yang keras banget Begitu mobilnya turun set Dia Ngikutin Ngikut Ini Solusi MT yang jadi Iya MT AT MT MT yang nggak berisik MT yang nggak berisik Tapi di tol memang ada Suaranya ada om Cuma nggak kayak pakai MT Karena gripnya Mirip-mirip MT Tapi Kalau dia masuknya ke AT ya Ini ATX ya Iya Atau X-nya tuh mungkin ekstrim gitu ya Ekstrim Kalau nggak salah sih ekstrim Kalau ada X-nya Bukan atau Extraordinary Extraordinary Ayo cari lagi Ayo Kanan dikit Kanan dikit Kalau ada apa-apa Pokoknya tangan di dalam Dalam? Iya tangan di dalam Jangan keluar Sama Itu ada air Jadi kita pelan-pelan aja Jangan sampai masuk air Kalau sampai masuk air Jangan lupa tadi Yang joknya di kebelakangin Seatbelnya biar bisa dibuka Iya Batu ya Crowling aja Pelan-pelan Bantu rem ini Bantu rem Di rem dari tadi Oh di rem dari tadi Sampai bawah situ Ntar muter balik Kita naiknya sini ya Iya Masih aman Ini bandnya nge-grip amat ya Dikit Nah itu lumayan Nge-grip dia? Iya Kanan Kalau jungkel ke kiri ya Iya iya Masa ke kanan Miring-miring Miring-miring Perlu kalau misalnya dia selipnya Nanti mobilnya miring Atau dia berubah arah dikit Di rem langsung mundur aja dikit Koreksinya mundur Aduh serem amat Dikit Terus Ini sih betulnya miring banget Ini miring sekali loh Emang Gue pengen lurusin dulu ya Terusin 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 Panju aja terus Traksin kontrolnya Mendingan di dupin deh Di on aja Ke kiri dikit Wih Cakep nih bandnya Seremnya Ya Allah Serem banget Traksin kontrolnya oke Tapi bandnya yang oke Traksin kontrolnya Pindahnya gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Jadi kan biasanya Tapi ini keretak-keretak itu Kayak Traksin kontrol berusaha Iya Tapi dia gak terlalu Ini kalau biasanya kan Kalau selipnya banyak Kan dia Banyak tuh Harus koreksinya Ini koreksinya gak terlalu banyak Busat naik dari situ Itu ya Ini Serem sih Betulnya om Kenapa gak ngomong Serem dari tadi Kalau serem dari awal Dia gak bakalan mau Ini tadi resikonya Kalau Genjong sih Glu-glu-glu-glu sana loh Itu dia Karena kepalanya bisa tiba-tiba berubah Iya kepalanya berubah kan Kalau diseset gitu kan Ya gitu Makanya tadi kan gue bilang Kalau misalnya gak ada apa-apa Seatbeltnya bukanya Joknya dikebelakangin dulu Tapi ini keren nih Ini curang ini Groupnya oke Ini lumayan loh Derajatnya lumayan Dan mesinnya gak ada effort sama sekali ya Paling 1500 RPM Karena mesinnya memang gede juga Tapi yang paling Ini compatible sama Bannya compatible sama ininya Traction control Iya Dia menyatu gitu Bersahabat Tapi kalau traction controlnya gak kerja berat Karena bannya semua nge-gripnya enak Iya Ini dapet tadi Ini gembur loh Gembur banget ini Karena baru dibuka nih Baru di cut and fill nih Miring apa lurus Lurus aja dulu Lurus Ke kanan dikit Dikit aja Terus Kanan lagi Ini miring amat sih Miring om Iya terusin Iya ini udah miring Enggak Gak apa-apa aman Kekirin lagi Pengen liat sidewallnya Pengen liat sidewallnya Kena Makin miring Aman Oh itu dia tuh Mundur lagi dikit Mundur dikit Nah ini 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 Sidewallnya Kalau kondisi yang seperti ini Kondisi kayak gini Ini gunanya sidewallnya nih Oh dia malah nahan ini tuh ya Nah Ini nih Iya kan Jadi ini gunanya Buat disini Jadi nge-gripnya bisa dari samping juga Iya Oh jadi pas gemblas itu Dia ngikut Masih gak ada Masih ada grip dari bantuan Dari samping nih Iya 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 Ternyata ini fungsinya Oh Iya kan Ini Keren juga nih Jadi kalau Kalau asumsi gue Ini mobil lagi miring ke kanan Bebannya ada di kanan semua Di sini kan gak dapat Tekanan dari beban mobil kan Untuk traction kan Iya Dibantunya dari sidewall Dari sidewall Ini Iya coba yang sebelah sini Ini paling jelas Ini dia Tapi ini kan dia Dapat Dia dapat full traction Karena dapat beban dari mobil Karena piringnya ke kanan Iya Kalau yang sebelah kiri Udah gak dapat traction Tapi dia masih ada garuk-garukan Masih bisa garuk dari samping Kalau ini dia jelas Dapat tekanan beban mobil Dia nge-gripnya lebih oke Iya Ditambah yang sidewall ini kan Iya Harganya oke lagi Oke nih Sama kompetitor sebelah Lebih Bersaing Gak tau Belum nyoba kompetitor sebelah Tapi makanya nanya Om Dito Yang udah pernah mencoba semuanya kan Gak harganya maksudnya harganya Harganya pasti bersaing Bersaing ya Karena bentuknya itu loh Yang gue suka tuh Bentuknya itu Keren Gagah gitu loh Karena mobil itu kalau Bannya dipasang yang kasar aja Bentuknya udah berubah Iya Iya kan Ini AT Tapi Tampilannya MT Iya Tapi kemampuannya Ini sih MT arahnya Kemampuan MT ini Cuma sampai kalau ada musim hujan Kita pengen coba Pengen nyoba Di cin-licin ya Mobilnya mesti dibeli dong Kalau mesti coba Nah itu Coba langsung Gimana dong Tapi ini keren bannya Keren ya Oke ya Asik nih Oke Kita udah coba Offroad Kita udah coba di asfal Ternyata bannya ini Sangat recommended sekali Delium Terra Raider ATX Jadi SUV manapun Buat penampilan oke Lebih gagah jauh Buat di jalanan asfal Ya ada suaranya sedikit Tapi masih Oke Kemudian buat offroad Seperti ini Oke sekali Kemampuannya udah seperti MT Ya om Banget Banget ya Ini keren-keren banget Jadi mesti beli Kalau bahannya gak mau dilepas Ini mobilnya gimana Bungkus kalian Bungkus kalian sama mobilnya Biar kita bisa explore di lumpur Iya Iya Tapi ini bisa pasang locker depan belakang Gak sih mobil ini Gak perlu Pasang gak perlu Udah ada traction control Eh kalau dia di 4L Off ya Gak Gak off Bisa di on juga Ini on dari tadi on kan Oh yaudah Gak perlu Dia kerja ngebagi ini Gak perlu Harus pake locker-lockeran Dia udah mikir sendiri Oh gila yang mikirin Iya Udah cukup Iya 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 Oke itu saja videonya Jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas Dan subscribe Nombok-nombok Mobi Mobi Danasi Mobi Apabila belum Berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial Di mana dia kami Blah-blah Ya Cek Instagramnya Om Dito Han Dito Eh Dito Underscore Rizky Bakal 4 Anjing mampungnya mana? Dan untuk lengkapnya produk Delium ini Buka Instagramnya Delium Dan ada link di deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton